Ini cocok sekali ya untuk buka puasa, hangat-hangat, empuk, manis Siapa coba yang enggak pengen? Kita tuangkan air, air hangat ya 150 ml air hangat dan 150 susu hangat Kita kasih gula 100 gram Dan 1 sendok makan ragi ya, ragi kering Minyak sayur 50 ml Sekarang kita aduk dulu ya Nah setelah itu kita masukkan terigu ya Ini 500 gram terigu Kita masukkan sedikit demi sedikit Kita aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur, aku akan kasih setengah sendok teh garam Dan kita aduk pakai tangan ya Kasih sedikit minyak ya Supaya tidak lengket Dan kita uleni disini Soalnya kalau dikasih terigu lagi nanti adonannya Tambah keras ya Karena ini takarannya sudah pas Jadi ininya Papan kerjanya itu jangan dikasih Terigu ya Kasih minyak Kurang lebih 2 menit diuleni Kita akan taruh kembali di mangkok yang tadi ya Taruh kembali di mangkok yang tadi Dan biarkan 1 jam ya Kurang lebih 1 jam Tutup Biarkan mengembang Sudah kurang lebih 1 jam 40 menit ya Sudah mengembang 2 kali lipat Dan sekarang kita akan ratakan disini ya Kita tinju dulu biar keluar udaranya Terigu ya Sedikit aja Jangan banyak-banyak Kasih adonannya disini Dan kita ratakan Kita akan bagi dulu ya Menjadi 2 bagian Karena ini terlalu besar Kita sisihkan disini di pinggir Dan yang ini sekarang kita akan ratakan ya Nah setelah rata begini ya Jadi ketebalannya kira-kira 5 mm gitu ya Jangan terlalu tebal Dan juga jangan terlalu tipis Sekarang kita akan cetak Aku akan menggunakan cetakan seperti ini ya Boleh menggunakan gelas Juga tidak apa-apa Aku pakai ini Kita cetak Seperti kita mau bikin donat ya Setelah itu Kita siapkan ya Kertas baking yang sudah dipotongin segi 4 kecil Kita taruh ininya di kertas baking seperti ini ya Nah setelah ditaruh di kertas baking seperti ini ya Kita akan lipat Kita akan lipat ininya rotinya Dan alasin juga dengan kertas baking biar tidak rapat ya Jadi begini Nah begitu Ya Dilipat Terus tengah-tengahnya dialasin lagi dengan kertas baking Ya Seperti ini Ini Taruh kertas baking di tengahnya Lalu kita lipat Kita ini akan tutup lagi Tutup lagi Dan biarkan 30 menit Kurang lebih 30 menit ya Didiamkan Sekarang kita akan kukus Di sini seperti biasa Aku sudah panaskan kukusan ya Sekarang kita akan kukus Nah jangan lupa dikasih kain Biar tidak netes uapnya Lalu kita kukus ya Kukus kurang lebih 15 sampai 20 menitan Nah setelah kurang lebih 20 menit Kita buka Ya Loh Empuk sekali Kita angkat satu-satu Tidak lengket kan Jadi kita bisa buka begini Ya Nah sekarang Kita akan Isi ya Dengan nutella Ini cocok sekali ya Untuk Buka puasa Hangat-hangat Empuk Manis Oh Lihat Siapa coba yang Enggak Pengen Selamat mencoba ya Ini beneran Caranya mudah banget Dan rasanya enak banget Empuk sekali Sampai jumpa di video selanjutnya